Dan yang luar yang di belakang itu. Oh yang disabel itu? Anak disabel itu Pak. Hasil ototis seperti apa sih Pak? Jadi kalau saya lihat penyewak kematiannya itu ada kejanggalan di kepala yang saya jumpai. Namun lebih detailnya lagi, nanti bisa kalian tanya ke teman-teman penyidik dari Polsekota yang di backup oleh Polresta. Kebetulan kemarin kan Bapak Kapolres datang, jadi saya sudah terangkan sama Bapak Kapolres, tapi saya kan menjaga yang namanya milik-milik kode etik. Artinya apa yang diminta oleh Pak Kapolres itu yang saya jawab dalam bentuk visu bakal betul. Nah memang secara umum saya lihat ada kejanggalan pada kepalanya, pada bagian dalam kepalanya. Itu aja sih yang bisa saya sampe. Bagian kepala dalam itu ada apa Pak? Ya kalau benjulan kan luar kepala, kan bagian dalam itu kan terdiri dari otak besar, otak kecil, kurang lebih begitu. Ada kejanggalan di situ. Untuk di bagian tubuh yang luar? Tidak ada, tidak nihil. Paling sebatas seperti di tangan, di kaki, momar-momar kecil, sepertinya itu nggak bisa dikatakan menjadi penyewak kematian. Nah perlu kalian ketahui bahwasannya lebih cenderung tragedi yang menimpa si Almarhub ini, bahwasannya tubuhnya yang mendatangi benda, bukan benda yang mendatangi tubuhnya. Itu aja. Masalah bendanya apa silahkan tanya sama Pak Kapolres. Tubuhnya yang mendatangi benda ya? Bukan benda yang mendatangi tubuhnya. Bukan benda yang mendatangi tubuhnya. Dibanting Pak ya? Wah nggak bisa saya terangkan, kalian kaji-kaji aja lah, mau dibanting nggak dibantingnya itu pokoknya yang bisa saya sampaikan. Benda itu benda keras Pak? Ya udah jelas dong, benda keras. Pokoknya tubuhnya yang mendatangi benda keras tersebut. Bukan benda keras yang mendatangi tubuhnya. Berarti kejanggalan di kepala itu parah Pak ya? Ya dong makanya... Sub indo by broth3rmax